Contoh Ada orang melakukan maulid nabi Maulid nabi ada khilaf di kalangan para ulama Sebagian ulama syafiyah mengatakan dianjurkan Dan sebagian ulama malekiyah Mengatakan Bid'ah Kita sendiri lebih condong pada pendapat tersebut adalah Bid'ah kenapa tidak pernah dicontohkan oleh nabi Tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Dan yang lainnya Empat imam tidak pernah melakukannya Maka ini tidak ada contohnya Di zaman nabi bisa dipastikan tidak pernah ada yang melakukan maulid Dan kita ingin beragama sebagaimana Agamanya para sahabat Karena ciri al-usunah adalah mengikuti jalannya para sahabat Nah, kalau kita berpendapat bahwasannya Maulid adalah bid'ah, tidak bisa dikerjakan Kemudian ada saudara-saudara kita yang melakukannya Apakah kita tuduh mereka sebagai al-bid'ah Keluar daripada al-usunah? Jawabannya enggak Kenapa? Karena bid'ah yang mereka lakukan Bukan berkaitan dengan apa? Usuluddin, faham? Bukan berkaitan dengan masalah akidah Tapi kita katakan mereka salah Ya Namun kesalahan ini tidak mengeluarkan mereka dari apa? Ahlu sunnah Karena kesalahan mereka bukan masalah akidah Beda Kalau mereka meyakini bahwasannya Boleh minta ke kuburan nabi Ya, ini lain cerita Pergi ke mayat Kemudian minta kepada mayat Sudah masalah tauhid Masalah syirik atau tidak Ini lain cerita Mereka jelas bukan ahlu sunnah wal jemaah Tapi kalau kesalahannya sekedar maulid Hanya sekedar tahlilan Apalagi bid'ah-bid'ah yang lainnya Karena bid'ah bertingkat-tingkat Bid'ah bertingkat-tingkat Bid'ah yang mengeluarkan seorang dari Ahlu sunnah adalah bid'ah-bid'ah besar Bisa bid'ah akidah Seperti khawarij, syiah, kudariyah, mu'tazilah Ini bid'ah-bid'ah besar yang mengeluarkan seorang dari apa? Ahlu sunnah wal jemaah Faham? Ya Sama Seperti seorang Ada namanya muslim Ada namanya fasik Ada seorang muslim Dia melakukan dosa-dosa Dosa-dosa Kita tidak katakan dia fasik Selama dosa-dosanya kecil Beda kalau dia melakukan dosa besar Kita katakan dia apa? Fasik Karena Dosa besar tersebut mengeluarkan dia dari status Seorang yang mu'min yang kuat Menjadi seorang yang apa? Fasik Citi Orgina Terima kasih.